Mungkin juga teman-teman banyak yang mendengar, wah banyak yang bakar uang gitu kan, banyak yang grow, 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 tapi kemudian boncos gitu ya. Selamat pagi guys, sekarang kita udah kedatangan Pak Brian disini, sekarang kita langsung mau tanya-tanya aja sama Pak Brian. Pak Brian, thank you banget udah mengalokasikan waktunya, hari ini disini udah dateng, kita mau memberi tahu kepada dunia nih, maksudnya sebenarnya di tempat kita ini ada siapa aja sih gitu kan, termasuk salah satunya Pak Brian nih, ada Circulo disini gitu kan. Nah, Circulo itu sebenarnya bisnisnya gimana, nanti tolong dijelasin, tapi mungkin perkenalan diri dulu Pak Brian, silahkan. Thank you Pak Jonas, jadi thank you juga pada kesempatan ini dibolehkan untuk sharing gitu ya, jadi pertama tadi kalau ngomong perkenalan, nama saya Brian Marshall, saya founder dan CEO dari Circulo Group, jadi ceritanya kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya pulang ke Indonesia, dari sebelumnya saya studi dan bekerja di luar negeri, dan studinya apa? Studinya memang di bidang ilmu komputer, di bidang IT, lalu kemudian pada saat pulang ke Indonesia, saya lihat pada saat itu, wah mulai ada geliat perusahaan teknologi nih, walaupun mungkin belum semarak seperti sekarang ya, tapi saya mulai lihat beberapa teman-teman ada yang berkecimpung atau dalam artian memulai usaha teknologi startup gitu ya, saya lihat, wah menarik nih, kenapa saya nggak kemudian bangun juga gitu ya, dan itulah titik lahirnya di mana Circulo muncul. Melek tren ya ceritanya. Bisa dibilang sedikit ke atas sana, tapi sedikit juga adalah ke arah mengenal dirinya juga ya, dalam artian gini, saya selalu percaya, termasuk ini bagaimana berdirinya Circulo, itu adalah overlap antara apa yang saya mampu lakukan gitu ya, jadi tadi kan makanya saya ceritakan ada sedikit tentang latar belakang saya di bidang IT, tapi di sisi lain juga apa yang sedang dibutuhkan, apa yang tadi disebut Payonas Trend gitu kan, jadi idealnya itu kan itu, jadi trendnya ada, pasarnya membutuhkan, di sisi lain kitanya juga bisa kerjakan gitu kan, belum tentu yang pasar mau kita bisa kerjakan, atau sebaliknya yang kita bisa kerjakan pasar mau, kalau ketemu, nah itulah yang pas. Oke oke oke, berarti sebenarnya Circulo ini, apa sih Pak produknya atau jasanya gitu, mungkin bisa diceritain sedikit, apa, akhirnya Pak Brian bikin apa nih? Jadi, Circulo ini sendiri dari hari awal, 10 tahun yang lalu hingga hari ini, itu misinya sama, yaitu adalah kami adalah perusahaan teknologi yang ingin membantu para pelaku usaha bisa memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Nah, tapi caranya seperti apa persisnya, itu yang terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Dulu pertama kali, tahun 2013, Circulo muncul, produk pertamanya adalah bagaimana membuat website toko online, khususnya buat teman-teman UMKM nih, teman-teman, anak dulu kan bisa dibayangkan 10 tahun yang lalu saya lebih muda dibanding saat ini, saya punya banyak teman-teman anak-anak muda juga yang memiliki produk baru gitu ya, mereka bikin produk. UMKM ya? Betul, produk sepatu, produk baju gitu ya, brandnya mereka sendiri, brand lokal gitu ya, dan kemudian mereka mau jualannya itu secara online gitu ya, karena, oh, secara offline mungkin pada saat itu modalnya juga nggak kecil gitu ya, tapi pada saat kemudian lihat online, oh, ternyata bikin website juga nggak sederhana ya, nah kebetulan disitulah kemampuan saya, lalu belakang saya di bidang teknologi, bisa menemukan solusi sehingga buat toko online itu nggak usah ribet. Nah, itulah yang 2013 kami mulai dari titik itu, lalu kemudian seiring berjalanan waktu, banyak perkembangan, contohnya di tahun 2017, kami ekspansi ke pasar usaha yang lebih besar, jadi kalau tadi awalnya dari UMKM, kami kemudian melebarkan saya ke pangsa pasar yang enterprise clients, di sana kami membantu para klien untuk mengoperasikan e-commerce-nya mereka, baik itu di website toko online mereka sendiri, maupun di berbagai channel seperti di marketplace, seperti di social media gitu ya, nah kami bantu semua, dan itu bukan cuma di aplikasinya, tapi juga di sampai ke logistiknya, jadi artinya barang-barang misalnya kalau sekarang Payonas mungkin belanja beberapa produk-produk ternama yang kita kenali semua, mungkin Payonas biasanya sebelumnya bisa dapatkan itu di supermarket gitu ya, sekarang kalau belanja online, masuk ke tokonya, itu kami yang bantu dari mulai customer service-nya, hingga sampai yang bungkusin barangnya, kirim sampai ke tangannya Payonas, nah itu sekarang kami bantu semua. Intinya berarti dengan menggunakan layanan sirklo, saya hemat karyawan juga. Sedikit banyak, hemat karyawan, dan pada akhirnya fokus, saya pikir itu yang penting juga ya, di era sekarang ini dengan perkembangan yang sangat besar, setiap usaha perlu bisa fokus, gitu ya, jadi kalau mungkin klien-klien saya fokusnya adalah mendevelop produknya mereka, nah yang menjalankan operasional e-commerce-nya, itu bisa kami bantu. Jadi dengan didigitalisasi kita udah gak ribet operation, kita malah fokus ke emang sebenarnya yang mau dibisnisin apa sih, produknya atau jasanya, gitu ya. Persis. Wih, hebat-hebat, hebat. Sirklo juga membantu enterprise besar, jadi mungkin mereka udah punya website-nya, e-commerce-nya, tapi mungkin kalau bersama dengan Sirklo, jadi versi upgrade-nya mereka gitu ya. Ya, jadi ada yang datang ke kami dengan kondisi bahwa mereka memang mulai dari, nol, artinya tadinya belum ada onlinenya, lalu kemudian kami buat jadi ada e-commerce-nya, gitu kan. Ada juga yang sudah ada, tapi kok kayaknya di situ-situ aja ya, gak boleh kembang ya, kemudian datang ke kami, kami coba lihat, assess, dan apa yang kami bisa upgrade, apa yang kami bisa tingkatkan, supaya penjualannya makin meningkat. Jadi ada dua kasus seperti itu. Nah, kalau misalnya saya nih punya bisnis, atau saya seorang entrepreneur, atau UMKM gitu, kalau mau daftar ke Sirklo itu lewat mana sih? Oke. Kamu bisa langsung ke website-nya, klik-klik-klik-klik, atau emang dibimbing sama timnya Sirklo, atau gimana? Jadi, baik itu UMKM, maupun perusahaan besar gitu ya, kalau belum tahu kami sebelumnya, tentu pertama kali adalah bisa masuk ke website kami, sirklo.com, ataupun beberapa social media kami gitu ya, di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook ada gitu ya, jadi ada beberapa channel, di mana di sana bisa lihat informasi tentang kami, lalu kemudian kalau di website sirklo.com, kebetulan kalau buat teman-teman UMKM, bisa langsung buat toko online sendiri, free trial-nya juga otomatis langsung di website tersebut. Nah, tapi di sana kemudian, kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut gitu ya, ada kontak kami, dan di sana tim dari Sirklo akan siap membantu, mendampingi dari informasi, hingga kemudian bisa go live. Buih, mantap. Berarti servisnya udah lengkap? Ya. Lengkap. Pertanyaan terakhir nih, thank you banget Pak Brian udah menjelaskan tentang Sirklo, dan wow banget, kalau saya entrepreneur sih, saya pasti pakai. Thank you. Dari Pak Brian sendiri, sebagai founder tuh, Sirklo ini ke depannya mau ngapain aja sih? Baik. Ya. Pertanyaannya menarik dan sangat relevan, apalagi kami saat ini, sedang mempersiapkan ulang tahun kami yang ke-10 nih ya, bulan Juli nanti. Jadi satu dekade, Sirklo telah berkarya gitu ya, jadi udah mulai mikir juga nih tentang, oh dekade berikutnya gitu ya, mau ngapain. Ada dua hal yang kemenin nih, saya bahas di awal tahun juga pada saat, bertemu dengan teman-teman di Sirklo gitu ya, satu adalah bagaimana perusahaan yang sudah 10 tahun ini, juga sudah bisa memulai stabil dalam artian, sustainable menghasilkan profit. gitu ya, jadi mungkin juga teman-teman banyak yang mendengar, wah startup banyak yang bakar uang gitu kan, banyak yang grow, 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 tapi kemudian boncos gitu ya. Nah, di sini Sirklo, puji Tuhan, perkembangan kami cukup stabil gitu ya, tapi memang untuk dekade kedua kami ini, kami mau bisa makin sustainable, makin profitable gitu kan, itu satu bagian. Sustainable and profitable. Betul. Bagian yang kedua, itu adalah juga bagaimana, perusahaan yang 10 tahun ini, kalau buat usaha, menurut saya juga, perlu mulai waspada gitu ya, masih relevan gak sih di pasar gitu ya, tadi yang saya ceritakan tadi itu semua gitu ya, 10 tahun yang lalu mungkin relevan, 5 tahun lalu mungkin relevan, 5 tahun lagi masih relevan gak gitu ya, apalagi sekarang contoh AI, sekarang katanya lagi banyak, marak aplikasi-aplikasi baru yang, yang berbasiskan AI, yang kemudian bisa mendisrupsi gitu ya, bagaimana posisi sirklo di sana, nah inilah yang kemudian dituntut, tim kami gitu ya, harus belajar lebih dulu, sehingga kemudian bisa menjawab tantangan, buat para klien kami, para merchant kami gitu ya, bagaimana bisa menyongsong masa depan ini, makanya kami saat ini juga ada tagline baru nih, di sirklo yaitu adalah, be the future today, we want to help our partners, to go to the future, to understand the future today, gitu. mirip-mirip-mirip-mirip, jadi mirip banget sama campaign digital hub tahun ini nih, wah, apa tuh? kita bikinnya future starts now, wah, perfect banget, mirip banget kan? sama banget, ya, ya, emang kita sama, kita juga mau ngajak teman-teman semua, ke digital hub untuk memulai, going to the future first gitu kan, daripada orang-orang yang lain gitu, oke, hebat, thank you banget Pak Brian, thank you juga Pak Yonas, kita jadi ngerti, seberapa wow sebenarnya sirklo itu ada di dalam tuh, dan buat, ternyata memang, apa, bisa membantu teman-teman semua, teman-teman yang mungkin baru punya bisnis, atau belum mendigitalisasi bisnisnya, bisa langsung ke website sirklo, tadi sirklo.com gitu, oke guys, that's for today, thank you.